Ya, Pemirsa, kembali kami ajak Anda menuju Bursa Efek Indonesia untuk melihat seperti apa penutupan perdagangan saham sore ini bersama rekan kami, Prilia Garvalo, dan Juru Kamera, David Sibarani. Ya, Prilia, bagaimana kinerja perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia jelang penutupan? Ya, ambil yang juga, Pemirsa. Pada awal pembukaan perdagangan sesi kedua tadi, YSK dibuka menguat terbatas soal komparol 8% ke level 6.331. Dan kami pantau memang jelang penutupan perdagangan sore hari ini, YSK mulai bergerak fluktuatif, sempat turun ke zona perah, ataupun juga mengalami pelemahan, namun juga akhirnya rebound, menguat terbatas sekitar 0,3%. Ada sejumlah sentimen yang mengaruhi pergerakan YSK pada perdagangan hari ini, baik itu datang dari sentimen global maupun juga dari dalam negeri. Kalau sentimen global sendiri masih dipengaruhi oleh tensi perang dagang Amerika Serikat dan juga Tiongkok yang sudah mulai meredah, dikarenakan memang pihak dari Amerika Serikat dan juga Tiongkok ini akan mulai melakukan perundingan dan juga pertemuan kembali pada akhir pekan ini. Selain itu, ada sentimen global yang juga mempengaruhi pergerakan YSK adalah rencana pertemuan OPEC pada pekan ini, di mana komitmen Arab-Saudi yang membatasi produksi minyak bisa mempengaruhi penguatan harga minyak global. Selain itu juga sentimen yang datang dari global, diantaranya adalah pengumuman inflasi Tiongkok yang juga mempengaruhi YSK, di mana inflasi Tiongkok diprediksi turun menjadi 2,6% dari 2,8%. Selain itu juga para investor masih melakukan wait and see, dipengaruhi terkait dengan menantikan rapat Federal Reserve pada pertengahan bulan ini. Selain itu juga ada sejumlah sentimen yang datang dari dalam negeri, di mana sentimen-sentimen positif lainnya terkait dengan stabilnya perekonomian Republik Indonesia dan juga ekspektasi penurunan suku bunga dan perbaikan harga komoditas. Harga komoditas juga masih akan menguat dikarenakan memang pada perdagangan hari ini sejumlah analis merekomendasikan saham-saham yang datang dari saham tambang konsumer dan juga infrastruktur untuk dapat para investor cemati pada perdagangan hari ini. Lalu apa saja saham-saham yang aktif diperdagangkan di menit-menit jelang penutupan bursa hari ini? Ya memang ada sejumlah saham yang aktif diperdagangkan, baik itu masuk dalam top 5 gainers dan juga top 5 frekensi. Namun sebelum melihat kebapan bursa saya akan sampaikan ada sejumlah sektor-sektor yang memang menguat dan juga sektor-sektor yang masuk ke dalam zona pera pada perdagangan hari ini. 6 sektor yang turun dan 4 sektor masih menguat di perdagangan hari ini. Di antara adalah sektor perdagangan dan jasa tercatat penurunan 1,10 persen, sektor pertambangan turun 0,61 persen dan juga sektor aneka industri turun 0,45 persen. Saat itu juga sektor konstruksi dan properti menguat 0,55 persen, sektor perkebunan naik 0,30 persen, sektor keuangan naik 0,17 persen, dan infrastruktur yang juga naik 0,12 persen. Saat itu juga ada top losers LQ45 pada perdagangan hari ini di mana adalah PT Semen Indonesia TBK, PT Indika Energi TBK, PT Pabrik Kertas Ciwi KTBK. Ada juga top gainers dalam LQ45, ada PT Rajayaswa Sembada TBK, PT PT PN Syariah TBK, dan PT Perusahaan Gas Tenggara TBK. Kita akan lihat bagaimana kondisi IASK pada perdagangan sore hari ini. Amin dan juga Bupirsa. IASK pada perdagangan hari ini ditutup berada di zona hijau menguat 0,03 persen atau setara dengan 1,63 basis point ke level 6.327,84. Tercatat juga trading volume 13,608 juta lembar saham, trading value 7,102 miliar, dan trading frekuensi 572,053. Walaupun memang sempat bergerak fluktuatif, sempat juga turun ataupun melemah ke dalam zona merah, namun kita lihat bersama bahwa penutupan perdagangan pada sore hari ini ditutup berada di zona hijau ataupun juga menguat. Ada sejumlah saham yang masuk dalam top 5 gainers dan top 5 frekuensi. Yang pertama adalah top 5 gainers, saham berkode KARW, yang kedua adalah saham berkode OKAS. Sedangkan top 5 frekuensi sendiri ada saham berkode yang pertama IPTV, dan juga yang kedua adalah saham berkode MSIN. Walaupun memang sempat bergerak fluktuatif, namun memang perdagangan hari ini ditutup berada di zona hijau ataupun juga mengalami penguatan. Amin. Ya baik, terima kasih. Prilia Karvalo melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia.